315-62-8-Foxrat and Whiskey Bar Sebuah pesawat yang mengangkut calon Jemaah Haji Kloter 5 Embarkasi Makassar mengalami kendala berupa percikan api keluar dari sayap pesawat sesaat setelah lepas landas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu 15 Mei. Dalam video, pesawat Garuda yang hendak berangkat tiba-tiba mengeluarkan percikan api saat akan tinggal landas. Pihak PT Angkasapura membenarkan bahwa pesawat yang mengangkut jemaah kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin. Garuda Indonesia buka suara soal pesawat GA-1105 yang mengangkut ratusan calon jemaah Haji Kloter 5 Embarkasi Makassar mengeluarkan percikan api. Percikan itu muncul dari bagian sayap pesawat, sesaat akan lepas landas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pesawat yang mengangkut calon jemaah Haji menuju Madinah, Arab Saudi, itu pun melakukan prosedur return to base, RTB, alias kembali ke mendarat di Bandara Asal. RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko pada aspek safety dan keamanan operasional pada penerbangan tersebut, kata Irfan dalam keterangannya, Rabu 15 Mei. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!